Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Meleset sehari, mestinya kemarin Hari selasa kan? Iya Ya Memaksimalkan waktu, gak masalah Meleset sehari, jadi Di samping saya ada Bu Fanny Pasti lebih terkenal dibanding saya Enggak lah Jadi Ini peneliti yang beneran Karena kalau saya itu lebih banyak peneliti Yang Apa ya, bedalah karakternya Kalau Bu Fanny, nanti akan dijelaskan Karena Bu Fanny itu melihat sesuatu Terus Membuat menjadi sesuatu yang baru Kalau saya Itu menjelaskan sesuatu yang Berjuta tahun yang lalu sudah ada di situ Nah itu bedanya Nah jadi Bu Fanny bisa mengenalkan diri Walaupun sebenarnya tidak perlu ya Saya Fanny Bufani Kebetulan saya adalah staff Di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Dan juga bagian dari Kelompok Ilmuwan Genetika dan Bioteknologi Genetika dan Bioteknologi Nah jadi Sorry Bu, saya Kalau saya jadi anak S1 Kira-kira kalau bisa Mau masuk ke grup Ibu itu Berarti prodinya Masih biologi saja Nah kebetulan kami itu Mengampu Atau membantu Mata kuliah Di berbagai prodi Di SITH Jadi tidak harus Masuk ke biologi Bisa Lewat mikrobiologi Bisa rekayasa pertanian Rekayasa Hayati Rekayasa Pasca Panen Dan juga bioteknologi S2 Biologi S2 S3 biologi Jadi prodinya Banyak yang kami angku Karena genetika Adalah kuliah wajib ya Lalu bioteknologi molekuler Juga itu ada Berapa kuliah wajib Di prodi Prodi di SITH Jadi ya Kami mengampu Justru di banyak prodi Jadi kalau bilang Berdosen prodi apa Bingung kami Soalnya kami memang Mengampu Jadi kalau anak S1 Pingin masuk ke grup Grup FENI Terserah masuk Prodi yang mana saja Iya boleh Selama life science Selama SITH Atau life science Eh jangan salah pak Saya punya mahasiswa juga Dari FITB Ada ya Iya dari FTI FTI juga FITB pasti bukan biologi Biologi iya ya Bukan biologi kan Bukan biologi kan EBITB-nya kan Iya Pasti mungkin Sukaan saya Oceanography Kenapa pak Oceanography Karena itu Lebih Dalam kurikulumnya Itu mereka Lebih Aware terhadap Sesuatu yang non-fisik Oh oke Kebetulan Saya Saya waktu itu Dapat mahasiswa S1 Geodesy Dia menggunakan teknologi Remote sensing Untuk sensor Rappening Lalu FTI Juga sama Teknik fisika Juga untuk sensor Oke Saya termasuk menyesal Tidak masuk biologi Nah Pisang Pisang Nah ini pisang Semua tahu Oke Itu Saya ingat dulu Bukannya penafi Dato Bukan saya suka pisang Kerjain pisang Kurang lebih seperti itu Iya betul Karena dari kecil Saya dicepokin pisang Sama ibu saya Karena murah kan Terus ada Setiap saat Dimana-mana kan Yang keliling Depan rumah itu Selalu ngetok rumah Karena pasti setiap hari Kita Kasian beli Padahal kondisinya Nggak cantik Nah Apakah pisang itu Suatu saat bisa setara Dengan kopi Harganya Maksudnya setara apanya Satu mungkin harga Kedua mungkin ini Cerita orang Reputasi Mungkin lifestyle Apakah bisa nanti Seperti itu Saya sih optimis Iya pak Karena kenapa Karena ternyata Indonesia itu Pusat penyebaran Dan hotspot diversity Nya banana Di dunia Nah jadi Pisang-pisang yang ada di dunia itu Salah satunya adalah Dari Indonesia Asalnya Lalu kita punya lebih Sebetulnya ada dari Seribu kultifar Yang sudah di identifikasi Ini ber300 Kultifar itu spesies? Bukan spesies Lebih bawahnya Lebih rendah lagi? Sudah di silang-silangkan Sama manusia Ada yang kemudian Jadi Jadi Anak-anak Hotspot Hotspot diversity Nya Dan itu terutama Di triangle Itu Triangle Di Indonesia Bagian timur Tuh Itu sebar Ke seluruh dunia Dan Saya sih Optimis Karena itu Ikonnya Indonesia Misalnya Kalau kita yang mengangkat Itu bisa Lebih punya Edithelium Bukan karena Banyak Dimana-mana Itu akan Akan setara Dengan kopi Karena mungkin Setara Pisang Cuman Anak-anak muda Setara Pilih kiwi Sama apel Pisang Pasti milihnya Kiwi Ya ibarat Kalau misalnya Mau ngeteh Atau kopi Milih kopi Iya Terus Kalau Ditanya Atlet Makannya Apa cukup Pisang Karena sumber Carbohidrat Sumber serah Saya ingat Saya Sempat Sekolah Ya Pak Ya Satu Buahnya Ini bisa 14 dolar Karena musim Typhoon Dan dicari Karena mereka Memang Udah kebiasaan Makan Setelah Di Indonesia Pisang Tinggal jalan Banyak 14 dolar Satu Baik Jadi Kurangnya Seperti itu Penelitiannya Pisang Bu Fanny Ini Nah Sampai Menurut Ibu Kira-kira Sampai hari ini Melihat Apakah Penelitian Pisang Suatu saat Akan berhenti Sometime Mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan Atau masih Panjang Untuk saya Atau yang lain Ibu Sebagai Orang Peneliti Yang Mungkin Yang sudah level Tinggi Di grup ini Memproyeksikan Ilmu Pisang Saya Optimis Ini Tidak Buktikan Saya Baru Ngerjain Paling Dari Tadi Yang Perkiraan 1000 Kultifar Yang Ada 300 Sudah Ditentifikasi Itu Kami Baru Ngerjain Sekitar 10-15 Notifikasi Yang Serius Yang Mengerjakan Dari A Sampai Z Masih Ada Berarti Berkuluhan Berkuluhan Pisang Berarti Selesai Selesai Untuk Saya Sampai Saya Fungsiun Saya Belum Selesai Ngegali Tentang Pisang Nah Untuk Itu Kami Bikin Grup Kami Ini Tidak Hanya Meliti Tentang Si Pisang Tapi Apapun Yang Terkait Dengan Pisang Bukan Hanya Buahnya Saja Jadi Kebetulan Saya Disupport Teman Teman Yang Kebetulan Punya Passion Yang Sama Semua Suka Pisang Tapi Melihat Pisang Dari Berbagai Sudut Pandang Itu Awalnya Saya Pulang Sekolah Itu Sampai 2010 Saya Masih Pake Kacamata Kuda Terwin Pisang Itu Hanya Dari Genetik Gitu Nah Ketika Saya Ikut Suatu Konferens Seminar Yang Isinya Konferens Bukan Hanya Orang Life Science Tapi A Sampai Z Bahkan Ada Dari Teman Desain Desain Art Terus Mereka Datang Keposter Saya Dan Tempat Saya Presentasi Karena Kami Diam Di Satu Tempat Terus Kita Terjualan Pelitiannya Terus Mereka Menawarkan Macem-macem Dari Sudut Pandang Misalnya Seni rupa Dari Remot Sensing Dari Bahkan Farmasi Dari Nano Nanoteknologi Akhirnya Saya Dari Situ Lepas Tidak Campur Ketak Kudanya Kenapa Ya Nggak Saya Ngebah Ini Ini Dan Itu Sekarang Tim Kami Yang Tidak Saya Cuma Sendiri Ini Jadi Berkembang Maksud Melihat Pisang Dari Berbagai Sudut Pandang Nah Akhirnya Dari Yang Cuma Ngerjain Pisang Buah Kami Hanya Ngerjain Dari Semua Dari Ujung Wakonya Sampai Bawahnya Saya Saya Pengen Ganti Lemang Pramuka Sampai Pisang Karena Ternyata Pisang Dari Atas Sampai Bawah Memang Lihat Akhirnya Kita Punya Cita-cita Kalau Misalnya Kita Ngerjain Kroyongan Pisang Rame-rame Berarti Masyarakat Di Sekitar Jadi Kita Bikin Kegiatan Pengabdian Masyarakat Bikin Smart Village Banana Smart Village Kebetulan Staff Yang Kami Mulai Staff Di Bali Karena Kami Dapat Support Dari Berbagai Pihak Akademisi Bali Teman Teman Dari Unitas Lain Pemerintah Bali Masyarakat Bali Jadilah Banana Smart Village Ini Mungkin Saya Kira Banana Smart Village Ini Profile Kami Terus Bahkan Kita Sampai Bikin Topi Ada Gelas Supaya Orang Kenal Bahwa Ada Banana Smart Village Di Indonesia Kita Kerjain Macem-macem Dari Berbagai Suritanya Nah Ini Sedikit Monder Lagi Pada Saat Ibu Sekarang Tadi Cerita Jadi Melebar Menkenal Banyak Orang Itu Menurut Ibu Apa Ibu Lakukan Sampai Kemudian Ini Menjadi Dikenal Orang Terdiri Nah Itu Pak Karena Saya Orang Yang Emang Seneng Ini Ya Seneng Ngobrol Kesini Gitu Kok 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 Kopi Ngeteh Makan Pisang Goreng Akhirnya Ide Itu Yang Tadinya Saya Hanya Pake Kacamata Buda Akhirnya Terbuka Awasan Saya Saya Tidak Bisa Mengwujudkan Cita Saya Untuk Maju Tadi Supaya Pisangnya Apa Jadi Naik Pelingkat Itu Kalau Saya Cuman Sendirian Jadi Saya Ketok Ketok Teman Seluruh Indonesia Yang Kira Kira Tertarik Untuk Gabung Melayu Pisang Barang Barang Itu Dari Mulai Barat Sampai Timur Pak Jadi Dari Indonesia Barat Dari Solok Sampai Maluku Itu Macem Bidangnya Ternyata Bidang saya Genetik Dan Kita Kita Ketemu Itu Luar Biasa Kinceng Daripada Saya Pas Kolaborasi Kemudian Multidisiplin Kemudian Satu Lagi Berarti Tidak Hanya Bersandar Kepada Luaran Yang Itu Oh Iya Pak Kalau Terus Kalau Untuk Luaran Yang Itu Pak Saya Juga Masih Ya Level Yang Inilah Ya Gitu Tapi Kami Optimis Di Luaran Yang Lain Mungkin Kami Bisa Lebih Bisa Menularkan Asi Riset Untuk Bisa Bermanfaat Untuk Komunitas Jadi Memang Ada Bidang Yang Langkah Strategisnya Itu Bukan Itu Di Sisi Yang Lain Menjangkau Orang Menjangkau Pohon Minat Nanti Orang Jadi Mau Miru Mau Jadi Ini Mirip Dengan Saya Karena Saya Pengen Sampai Pension Di Cikap Pond Ya Bahkan Teman Teman Ada Yang Kita Berpikir Ya Kalau Misalnya Kita Kan Indonesia Penghasil Pisang Bukan Petani Berdasi Kebaik Bukan Perusahaan Besar Tersebar Di seluruh Pulau Di Indonesia Dan Bahkan Yang Tidak Ada Bagaimana Bagaimana Pisang Ini Bisa Naik Daun Gitu Nah Kan Kita Tadinya Produk Kita Produk Sebagai Produk Tapi Ekspor 60 Melorot Saya Cari Kenapa Masalahnya Kualitasnya Yang Pertama Gak Bisa Kemudian Apa Namanya Secara Global Diterima Dengan Baik Nah Akhirnya Kita Bahu Membahu Ini Harus Dikerjakan Bareng-bareng Keroyokan Itu Dari Mulai Hulu Sampai Hilir Jadi Hulu Bagaimana Bisa Dapat Bibit Yang Cantik Ini Dibantu Sama Ada Satu Expert Di Bidang Ini Huris Kita Bagaimana Kemudian Setelah Ditanam Itu Kita Bisa Monitoring Dengan Teman-teman Remosensi Bahkan Setelah Pas Panen Yang Saya Kan Bidang Ke Arah Pro Service Supaya Tahan Lama Kita Bikin Suatu Chamber Yang Memang Dari Bahan Lokal Kemudian Gak Perlu Listrik Karena Tadi Kalau Misalnya Seluruh Indonesia Kan Perluannya Kecil-kecil Jangankan Lupa Beli Kontainer Listrik Gak Ada Jadi Makanya Bisa Jadi Eksportir Orang Terpencil Seperti Itu Dan Nanom Pisarnya Cuma Paling Dua Diga Di Pekarangan Jadi Akhirnya Kita Kumpulin Pak Yang Punya Passion Yang Sama Kepisang Akhirnya Kita Bikin Ini Ada Belakang Saya Ada Teman-teman Dari Desain Produk Nano Material Bikin Satu Device Yang Murah Meriah Dari Lokal Material Tapi Juga Hightech Gitu Ya Kemudian Bisa Dipakai Oleh Penjajah Keliling Petani Keliling Warung Warung Sebagainya Nah Kita Kumpulin Semua Keahliat Itu Membentuk Suatu Banana Smart Village Jadi A Sampai Z Nah Cita-citanya Si Banana Smart Village Itu Tidak Hanya Ada Di Bali Nanti Pak Suri Indonesia Jadi Masyarakat Bisa Adopsi Riset-riset Kita Yang Memang Tadi Ya Aplikatif Untuk Bisa Diterapkan Di Desa Masalah Ripening Ripening Itu Kalau Saya Orang Awam Berarti Membuat Pisang Jadi Tidak Busuk Selama Sekian Waktu Pisang Matang Terus Kan Pisang Itu Biasanya Kalau Sudah Matang Jadi Bintik Bintik Tupan Sebenarnya Mungkin Bisa Dimakan Tapi Tidak Bisa Dijual Nah Kami Pertama Penelitian Saya Itu Mulanya Di Sana Meneliti Bagaimana Pisang Itu Bisa Matang Lalu Bisa Nggak Di Stop Bukan Stop Artinya Diperlambat Tengah Tangannya Nah Itu Pendekatannya Pertama Masih Pake Genetik Pake Life Science Tapi Kemudian Teman-teman Material Teman-teman Desain Bantu Akhirnya Bisa Dipecahkan Lebih Cepat Dengan Membuat Satu Teknologi Yang Memang Bisa Diaplikasikan Ke Masyarakat Dengan Luas Dalam Presentasi Saya Yang Terakhir Kemarin Di Genewa Memang Saya Bilang Sebagai Peneliti Terutama Di Indonesia Yang Kadang Kita Nggak Tahu Hotspot Sesuatu Kalau Di Geologi Hotspot Gunung Dan Kita Harus Sensitive Terhadap Itu Tadi Satu Peluang Mungkin Potensi Di Alam Yang Mungkin Orang Tidak Lihat Dan Dalam Kasus Ini Ibu Pisa Terus Terang Kalau Saya Publikasi Nggak Laku Publik Saya Bu Sitasi Kenapa Karena Teknologinya Untuk Indonesia Untuk Negara Tropis Nah Itu Kenapa Kemudian Yang Pak Erwin Bilang Dari Satu Sisi Mungkin Kita Tidak Bisa Perform Dengan Baik Di Sana Kalau Kita Melihat Hanya Dari Sitasi Hitex Karena Kita Hasil-hasil Pelitian Kita Itu Memang Untuk Masyarakat Yang Spesifik Indonesia Teknologinya Jadi Mungkin Tidak Menarik Untuk Melitian Melitian Barat Untuk Men Sitasi Gitu Karena Mereka Negara Subtropis Itu Mungkin Ya Resolusi Melihat Dari Kacamata Yang Lain Belitian Tidak Perlulah Harus Kemudian Tidak Harus Impact Untuk Mendapat Hindeks Tinggi Tapi Bermanfaat Cukup Bermanfaat Untuk Masyarakat Nah Ini Mendekat Kita Mau Sudah Berapa Menit Semakin Kesini Menurut Ibu Peminat STH Semakin Tinggi Life Science Ya SIT Saya Bisa Bilang Begitu Fakultas Sekolah Ilmen Tekologi Life Science Kalau Saya Melihat Kita Todinya Banyak Pak Ada Sepuluh Anak Sekarang Jaman Sekarang Lebih Melek Bahwa Ternyata Life Science Itu Adalah Core Selama Manusia Itu Ada Perlu Makan Ada Masalah Penyakit Dan Lain Itu Di Life Science Bukan Berarti Penyakit Lain Tidak Penting Tapi Yang Lain Itu Kan Bisa Support Life Science Itu Dan ITB Luar Biasa Punya Life Science Punya Teman-teman Science Yang Lain Teknologi Bahkan Sampai FSRD Kenapa Itu Enggak Digabung Jadi Suatu Kepuatan Untuk Bisa Larik Bersama Sama Nah Kebetulan Ini Baru Satu Komoditas Kan Pak Bisa Aja Banyak Di Life Science Jadi Saya Optimis Pak Generasi Buddha Sekarang Sudah Sudah Mulai Sudah Mengerti Bahwa Si Life Science Ini Adalah Tergantung Kita Meramunya Dan Bagaimana Kita Menjalankannya Adalah Ibu Yang Akan Diperlukan Dari Saat Ini Sampai Masa Depan Jadi Cita-cita Itu Enggak Hanya Dokter Insinyur Polisi Lawyer Di bidang Life Science Itu Sangat Diperlukan Dan Saya Dua Tahun Lalu Sampai Tahun Kemarin Dengan Bu Enja Urusan Mapping Vegetasi Di Sekitar Bantaran Sunai Dan Bakteri Koli Jadi Ini Nyambung Dan Lagian Indonesia Mega Biodiversity Itu Banyak Sekali Yang Bisa Dieksplore Dengan Generasi Muda Kita Banyak Sekali Yang Mungkin Setelah Dieksplore Bisa Ternyata Memasrikan Devisa Yang Mungkin Bisa Kemudian Indonesia Lebih Majul Karena Kita Lebih Kaya Raya Dibanding Singapura Tapi Mungkin Karena Tidak Terlalu Fokus Ngerjain Nggak Nggak Bareng Tadi Masih Ngerjain Itu Linti Kalau Selain Itu Banyak Yang Solitair Ya Pak Ya Kalau Solitair Saya Terus Terang Saya Saya Ikut Bersemangat Jadi Akhirnya Melihat Pisang Itu Dari Berbagai Sudut Pandang Walaupun Saya Sendiri Masih Ngerjain Ya Tetap Ya Kenapa Saya Kan Genetik Bioteknologi Tetap Itu Yang Saya Kaji Tapi Kemudian Berbagai Aspek Itu Membantu Percepat Itu Mengerti Pisang Itu Kenapa Kenapa Begini Kalau Disimpulkan Itu Maju Bersama Dengan Cara Kolaborasi Multidisiplin Dengan Terhadap Alam Sekitar Sesuatu Yang Dibuang Belum Bentuk Hanya Dibuang Satu Saat Mungkin Bisa Menjadi Sesuatu Yang Lain Kemudian Kita Perlu Upaya Lebih Untuk Bisa Menarik Orang Agar Berminat Kepada Satu Hal Yang Kebetulan Kita Juga Minat Seperti Gitu Ya Bukan Hanya Cara Cara Tradisional Untuk Menyebarkan Ilmu Gitu Ada Kalimat Benutut Ya Buat Teman-teman Dimanapun Berada Terutama Genasi Indonesia Saya Berharap Ada Juga Yang Menuruskan Saya Dan Pak Erwin Sebagai Penerti Di Bidang Apapun Pokoknya Penting Itu Adalah Kita Harus Punya Passion Karena Kebetulnya Jadi Peneliti Itu Yang Dicari Adalah Bukan Kemudian Materi Dan Yang Lain Tapi Adalah Penelitian Hasil Penelitian Kita Ini Mudah Mudahan Bisa Dermata Untuk Dan Bahan Bakarnya Passion Passion Nah Ini Untuk Penanganan Juga Buat Bu Fanny Alhamdulillah Tidak Usah Ditempel Di Laptop Seperti Saya Jangan Ini Langsung Dari Sourcenya Dari Suhunya Inna Arfix Thank you Banget Kebetulan Yang Bikin Ini Kawan Sains Terbuka Dari Air Langga Saya Sama Saya Gak Kepikiran Terus Tiba Dikirim Dan Luar Biasa Ya Sekarang Udah Mendunia Ya Pak Tanggal 21 Oktober Kami Akan Bikin Webinar Menemah Relay Itu Saya Akan Membuat Relay Webinar Yang Dilakukan Oleh Beberapa Ahli Dari Empat Negara Dari 21 Oktober Dan Sembilan Itu Nanti Se-Indonesia Ada 15 Tempat Oh Gitu Tapi Topiknya Apa Tentang Best Practice In Science Ok Jadi Tidak Tidak Masalah Metric Tidak Bukan Begitu Tapi Lebih Kepada Best Practice Best Best Governance Yang Dengat Sains Jadi Pantau Terus Facebook Saya Nanti Saya Sebar Lewat Grup Luar Biasa Pak Erwin Ini Semangat Sudah Pernah Berhenti Mudah Mudah Terima Kasih Sudah 21 Menit Kalau Saya Sempat Upload Nanti Malam Kalau Tidak Besok Ya Sama-sama Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Suri